Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya para sahabat apa kabar semuanya semoga kabar baik selalu untuk anda semua ya para sahabat pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sudua tips bagaimana caranya tanaman sawo kita yang ditanam di tabu lampot bisa cepat berbuah ya sahabat ya sahabat perhatikan pohon sawo ini ternyata pohon sawo ini tingginya baru satu meter ya sahabat ternyata sudah berbuah ya sahabat nah cara menanam bini sawo ada beberapa trik yang harus kita perhatikan ya sahabat yang pertama masalah pembibitan ada dua macam cara ya sahabat ada yang dari biji sistem generatif dan ada juga yang dari cangkokan dengan sistem vegetatif yang bagus adalah dengan sistem vegetatif ya sahabat karena biasanya sistem vegetatif ini berbuahnya lebih cepat dibanding dengan sistem generatif biasanya kalau si indukan yang dicangkok anaknya musim berbuah nah ini anakan yang dicangkok ini biasanya ikut juga berbuah biasanya sahabat gitu dan perhatikan juga ketika anda mau mencangkok di pohon atau dari indukan sawo itu maka harus perhatikan pohon itu harus pernah berbuah ya sahabat karena nantinya akan bagus nah yang kedua harus kita perhatikan juga tentang pupuk ya sahabat atau media tanam nah kalau kita mau menanam pohon sawo ini di sebuah pot harus perhatikan juga potnya itu harus lancar drainasinya ya sahabat jangan sampai pot itu tidak ada drainasinya sehingga menyebabkan akar-akar yang ada di bawah itu membusuk ya sahabat karena airnya tidak lancar dan juga di bagian bawah setelah akar atau sebelum di isi dengan tanah potnya itu harus dikasih dulu pecahan-pecahan batu batu atau gendeng ya sahabat itu supaya ketika nanti musim penghujan atau musim kemarau disitu akan melancarkan drainasinya sahabat nah juga kita perhatikan kalau si akar ini sudah tembus kebawah kebawah pot ini maka kita harus segera memotongnya akar itu karena kalau tidak segera memotongnya maka sistem tabu lampotnya tidak berarti ya sahabat atau tidak sempurna sama saja menanam pohon sawo seperti di alam bebas jadi untuk berbuahnya nanti lama nah cara pemupukan itu kita perhatikan kalau sawonya masih kecil atau masih belum cukup umur untuk dibuahkan itu kita kasih kandungan nitrogennya agak lebih banyakan ya sahabat jadi kalau kita mau mumpuk pohon sawo ini kalau belum cukup umur untuk dibuahkan jangan dikasih pupuk buah dulu nah cara pemupukannya ini kan sudah siap maka kita kasih pupuk NPK saja kita kasih pupuk NPK 15 15 ya ini untuk perangsang buah kita kasih dengan dosis atau aturan sekitar 1 atau 2 sendok kalau mau kita taburkan langsung di sebelah pot atau di pinggirannya saja kita gali-gali sedikit seperti ini lalu kita taburkan dan jangan lupa dipendam lagi seperti ini seperti ini nah ini pemupukannya jarak waktu dari dari sekarang yaitu satu bulan yang akan datang kita pupuk kembali seperti ini supaya pohon sawoknya rajin berbuah ada pun dengan cara di kocor atau di seduh ya sobat jadi ambil 2 sendok si pupuk yang tadi terus di kasih air sekitar kurang lebih satu atau dua liter ya sobat atau kira-kira satu gayung seperti ini kasih sekitar 1 atau 2 sendok lalu di seduh oleh air dan baru dikocorkan ke tanaman tersebut ya sobat nah itulah beberapa yang harus kita perhatikan ya sobat dan juga nanti kalau sistem seperti ini tidak berhasil maka kita nanti akan kasih tahu tentang penyeterisan ya sobat nanti akan dipaksa untuk berbuah sobat dengan cara mengatur volume penyiraman dan juga memangkas beberapa pohon tapi untuk saat ini kita cukupkan sekian aja dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh